Intro Ratusan rumah di Melongkota Cimahi, Jawa Barat terendam banjir Rabu Pagi. Air banjir yang tiba-tiba datang ini membuat perabotan dan barang elektronik milik warga rusak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah warga pun rusak di terjang air banjir yang mencapai hampir 2 meter. Seperti inilah kondisi salah satu rumah di Jalan Sasak Golkar RT2 RW2 Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat yang masih terendam banjir pada Rabu Pagi. Tidak hanya mengendangi rumah, perabotan rumah tangga dan barang elektronik milik warga pun rusak barah. Tidak hanya itu, banjir yang menyerga peratusan rumah warga sejak selasa malam ini membuat sejumlah rumah warga rusak akibat di terjang air banjir. Ketinggian air banjir yang mencapai hampir 2 meter ini membuat warga tidak bisa menyelamatkan barang berharga. Alhasil, barang-barang di rumah warga pun mengalami rusak barah. Menurut salah seorang warga, sejak selasa malam hujan deras selama beberapa jam, kemudian air selaukan meluap serta ada kiriman air dari dataran tinggi sehingga air pun masuk ke dalam rumah. Airnya gede, lambat, jadi air di belakang itu penuh, penuh air ke belakang. Dari sini mah ambil depan mah dari belakang mungkin banyak asal yang kecil-kecil gitu ya. Jadi airnya merembes ke tanah, masuk ke tembokan, jadi di bawah. Dapur di bawah, ke kamar mandi di bawah. Kamar, semua, kasur, semua terendam. Barang-barang juga? Barang-barang semua, baju semua terendam. Barang-barang semua ini, dari sini udah, pokoknya ini, semua ini, RT 02, 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 Meski air sudah mulai surut, saat ini warga masih berjibaku membersihkan air bercampur tanah yang masuk ke dalam rumah dengan alat seadanya. Warga pun saat ini membutuhkan pakaian dan makanan dari pemerintah setempat, serta berharap pemerintah kota Cimahi bisa memperlebar saluran dryness agar banjir tidak kembali terjadi.